Di segmen ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimpan kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Firda Jumadri dari TV One Biro Makassar dan juga Dhani Taryadiri dari TV One Biro Yogyakarta. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Selamat pagi Firda, ada kabar menarik apa dari TV One Biro Makassar? Silahkan. Ya, selamat pagi hijau dan juga pemirsa. Dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berhasil mengevakuasi ratusan penumpang dan juga kru KM Niki Sejahtera yang terbakar di perairan Banjarmasin pada kamis siang. Saat evakuasi, satu orang penumpang ini mengalami lukal bakar dan dua lainnya mengalami struk dan juga asma. KM Niki Sejahtera terbakar pada bagian kardek kapal di perairan Banjarmasin saat dalam pelayaran dari Surabaya, Jawa Timur. menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada kamis siang. Badan Keamanan Laut RI mendekat kolkasi kejadian dan berhasil mengevakuasi ratusan penumpang dan kru kapal KM Niki Sejahtera yang terbakar. Letnan Kolonel Bakamla Emry Taudin, Komandan KM Singalaut 402 mengatakan bahwa terdapat satu korban luka bakar dan dua korban mengalami struk dan asma akibat kebakaran ini. Sementara penumpang dan kru lainnya dalam kondisi selamat. KM Niki Sejahtera membawa muatan yang terdiri dari 9 truk tronton, 26 truk besar, 7 truk kecil, 6 mobil pribadi, 4 sepeda motor, 5 tosa golongan 2B, serta 1 tosa golongan 3B. Selain itu, kapal ini juga mengangkut 44 kru dan 180 penumpang. Sementara itu, pemirsa di Kabupaten Majennya, Sulawesi Barat, tiga rumah ludes terbakar. Api cepat membesar dan membakar tiga rumah tersebut karena menyambar BBM jenis perta lain. Inilah video amatir detik-detik saat tiga rumah ludes terbakar. Kebakaran rumah tersebut terjadi di lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majennya, Provinsi Sulawesi Barat. Pada Jumat pagi tadi, sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia bagian tengah. Api sangat cepat membesar dan melahap tiga rumah dan seisinya. Karena salah satu rumah yang terbakar diketahui menyimpang dan menjual BBM jenis perta lain. Salah satu korban, Rahman Umar, mengaku dirinya tidak tahu pasti penyebab terjadinya kebakaran. Beruntung dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rutian. Saat ini polisi tengah mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran ini. Untuk yang bawa mobil, untuk memarkir di dalam area Burmen Pandalak, masuknya dari sebelah kanan juga. Ya, Hijul dan juga pemirsa, demikian informasi dari Biro Makassar kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda.